Al-Fatihah Segala puji hanya milik Allah SWT Segala puji hanya milik Allah SWT Yang telah menciptakan kita semua Memberi rizki kepada kita semua Memudahkan urusan kita di dunia ini Allah SWT berfirman Mensifati penduduk surga Di dalam Al-Quranul Karim Coba kita perhatikan Tentang sifat atau salah satu sifat Yang Allah sifati dengannya penduduk surga Yang sifat ini mudah-mudahan Kita bisa mengamalkannya Sifat yang sangat mulia Yang apabila kita secara umum Atau secara khusus kaum muslimin Bisa mengamalkannya Maka akan mendapatkan kebaikan Di dunia dan di akhirat Malilah kita perhatikan Beberapa ayat Allah SWT Dalam surat Ar-Ra'ad Allah SWT berfirman Dan orang-orang yang menyambung Apa yang Allah perintahkan untuk disambung Maksudnya adalah Orang-orang yang menyambung Tali silatu rahim Dan mereka takut kepada Mereka Mereka pun takut Hisab yang buruk Kemudian Allah sebutkan Sifat-sifat yang lain Dan di ayat yang ke-22 Surat Ar-Ra'ad Allah SWT berfirman Ula'ika lahum uqbaddar Mereka itu Adalah orang-orang yang akan mendapatkan Tempat kesudahan yang baik Allah SWT menyebutkan Orang-orang yang akan mendapatkan Tempat kesudahan yang baik Adalah memiliki sifat-sifat Yang tadi disebutkan Yang saya sebutkan secara khusus Yang ini orang yang suka Menyambung tali silatu rahim Allah SWT berfirman Dalam ayat yang ke-23 Allah SWT menjelaskan Bahawa mereka itu Masuk dalam surga adan Masuk bersama mereka Orang-orang yang soleh Dari bapak-bapak mereka Istri-istri mereka Dan keturunan mereka Sedangkan malaikat Para malaikat Masuk menemui mereka Dari semua pintu Seraya berkata Assalamualaikum Kesejahteraan atas kalian Keselamatan atas kalian Bima sobartum atas kesabaran kalian Dan ini merupakan Tempat kesudahan yang baik Perhatikanlah Sifat Yang Allah sebutkan Dari sifat Penduduk surga Yakni Mereka Orang-orang yang Suka menyambung tali silatu rahim Keutamaan silatu rahim Itu sangatlah Banyak sekali Dan sangatlah besar sekali Tetapi sebelumnya Secara singkat Saya akan menyampaikan Apa yang dimaksud dengan silatu rahim Silat Artinya menyambung Secara bahasa Al-Rahim Artinya Kalau dari sisi bahasa Adalah Maudi'u Takwin Al-Janin Tempat Tempat Bertumbuhnya Atau tempat Berkembangan Dari janin Tempat pertumbuhan janin Rahim yang dimaksud Adalah Kerabat Al-Arham Menyambung tali silatu rahim Adalah sesuatu yang Sangat utama Dalam Islam Karena Allah SWT Dalam surat An-Nisaed yang pertama Menggandengkan Antara silatu rahim Menjaga silatu rahim Dengan perintah Bertakwa Kepadanya Wattakullah Alladhi tasaaluna Bihi wal-Arham Takutlah kalian kepada Allah Yang Dengannya kalian Saling meminta Dengan namanya Dan jagalah Tali silatu rahim Kita perhatikan Firman Allah Ini Yang begitu besar Ya Allah SWT Menginginkan dari kita Agar kita menjaga silatu rahim Kau muslimin Atau itu anak Atau itu kakak Atau itu adik kita Atau itu paman Atau itu bibi Atau sepupu kita Mereka memiliki hak Supaya Disambung tali Talinya Tali silatu rahim Apakah ada keutamaan Dalam menyambung tali silatu rahim Tentunya Tentunya Keutama Sangatlah besar Coba perhatikan Perhatikan hadis Nabi Sallallahu Alayhi wa'ala Alihi wasalam Yang diruatkan Al-imam Al-Bukhari Dan imam muslim Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Rasul yang mulia Alayhi salatu wasalam Bersabda Mansarahu An yubsata lahu Fi rizkih Wa ayyunsa lahu Fi atharih Falyasil rahimah Rasul berkata Siapa orangnya yang suka Diluwaskan rizkinya Siapa yang suka Dipanjangkan umurnya Falyasil rahimah Maka hendaknya dia menyembung tali silatu rahim Siapa diantara kita yang tidak mau Rizki kita dilapangkan oleh Allah Diluwaskan oleh Allah SWT Siapa diantara kita Yang umurnya Tidak mau dipanjangkan oleh Allah SWT Dan Rasul yang mulia Dengan lisan yang mulia Menghabarkan pada kita Bahwa diantara Hal yang bisa Membuat Umur kita panjang Dan rizki kita luas Adalah menyembung tali silatu rahim Ini keutamaan di dunia Ada pun keutamaan di akhirat Kita perhatikan ayat yang tadi Bahwa mereka orang yang menyembung silatu rahim Akan masuk surga Dan saya akan bacakan juga hadis Nabi SAW Hadis yang suhi Yang mana ada seorang Arabi Mendatangi Rasulullah SAW Bertanya Tentang Sebuah amalan yang bisa Memasukkan kena ke dalam surga Dan menjauhkannya Dalai api neraka Rasulullah SAW Berkata Ta'budullaha La tushriku bihi syai'ah Watukimus salat Watu'tizaka Watasilur rahim Hendaknya kau beribadah Kepada Allah Tidak menyekutukan Allah Dengan apapun Menegakkan salat Menunaikan zakat Dan melakukan silatu rahim Lihat Bagaimana pahala yang Allah siapkan Bagi mereka-mereka yang menyembung tali silatu rahim Kebalikannya Bagi mereka yang memutus tali silatu rahim Ada ancaman Ancaman yang sangat-sangat berat Di dunia Dan di akhirat kelak Coba kita perhatikan Sebuah hadis Nabi SAW Yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Dalam musnadnya Tentang Ukubah Atau sanksi Orang yang memutus tali silatu rahim Perhatikanlah Hadis dari Abi Baqrah Radiyallahu an Rasulullah SAW Mersabda Kata Rasulullah SAW Tidak ada dosa Satupun Yang Lebih layak Lebih pantas Kata Rasulullah SAW Lebih pantas Dan lebih layak Untuk disegerakan Oleh Allah SWT Sanksinya Bagi pelakunya Di dunia ini Dengan apa yang Allah siapkan Dari berupa sanksi Di akhirat kelak Daripada perbuatan Valim Dan memutus tali silatu rahim Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW Mersabda Tidak akan masuk surga Orang yang Memutus tali silatu rahim Lihat bagaimana ancaman Yang kita Dapatkan Dari Nabi kita yang mulia A.S Dan kita tahu Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad SAW Tidaklah bersabda Melainkan Dari wahyu Yang Allah wahyukan Kepadanya Orang yang memutus tali silatu rahim Ini mendapatkan Ancaman di dunia Dan di akhirat Segera Ya Oleh karena itu Para Pemirsa Oleh karena itu Kaum muslimin Dan Kaum muslimat Dimanapun Antum berada Maka Perhatikanlah Apa yang telah Disampaikan Dalam kesempatan ini Dari ayat-ayat Allah Dan hadis Hadis Rasulullah SAW Tentang silatu rahim Silatu rahim Adalah Sebuah amalan Yang besar Yang Zaman sekarang ini Sangat disayangkan sekali Oleh kita Ya Banyak sekali Atau Sebagian dari saudara kita Yang menyembelikan Masalah ini Yang tidak mengetahui Hak-hak rabatnya Oleh karena itu Maka Dalam Tausiah singkat Tausiah singkat Dari kesempatan ini Mudah-mudahan Kita bisa Mengamalkan Amalan yang Sangat besar ini Karena memiliki Faedah yang Sangat besar Baik untuk individu Ataupun untuk Masyarakat Kaum muslimin Dengan silatu rahim Maka Penyakit-penyakit Masyarakat Saya yakin Akan Tuntas Ya Akan tuntas Seandainya Kaum muslimin Seandainya kita Mengamalkan Ini saja Di saya Penyakit-penyakit Masyarakat Akan segera Tuntas Kita lihat Kemiskinan Ya Kekurangan Dari Saudara-saudara kita Apabila Kerabatnya Memperhatikannya Menyambung Tali silatu rahim Memberikan Hak-hak Mereka Memberikan Sedekah kepada Mereka Di saya akan Tuntas Yang miskin Yang minta-minta Itu mungkin Anak kita Anak dari Salah satu Saudara kita Mungkin itulah Bapak dari Salah satu Saudara kita Mungkin itulah Paman dari Salah satu Saudara kita Dan perhatikanlah Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wa'ala Alihi Wassalam Bahwa bersedekah Kepada mereka Memiliki Keutamaan Yang sangat Besar Rasul Sallallahu Bersabda Dalam Sebuah Hadith Yang Sohi Hadith Salman Bin Amir Rasul Berkata Sodaqatu Ala Miskin Sodaqah Sodaqah Yang diberikan Kepada Orang Miskin Pahalanya Cuma Satu Sedekah Pahala Sedekah Wahia Ala Zir Rahim Dan Sedekah Yang diberikan Kepada Zir Rahim Orang Yang Miliki Hubungan Kerabat Ini Pahalanya Kata Rasul Sallallahu 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 Sodaqatun Wasila Sedekah Dan Silah Selain Mendapatkan Pahala Sodaqah Mendapatkan Pahala Silatur Rahim Sekali lagi Bahwa Apabila Kita Mengamalkan Silatur Rahim Apakah Dengan Berziarah Kepada Saudara Kita Apakah Dengan Menjawab Undangan Mereka Apakah Dengan Kita Memberikan Hadiah Kepada Mereka Apakah Dengan Kita Menasehati Mereka Baik Dengan Perkataan Atau Dengan Perbuatan Kita Mengunjungi Mereka Ini Akan Menjadikan Kita Semua Kau Muslimin Menjadi Manusia Manusia Yang Diridui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sekali Lagi Bahwa Penyakit Penyakit Masyarakat Bisa Diangkat Dengan Hal Ini Ya Tadi Orang Miskin Kerusakan Kerusakan Yang Di Tengah Tengah Masyarakat Akan Bisa Dihilangkan Dengan Ini Kita Lihat Mereka Mereka Para Wanita Yang Berzinah Juga Mereka Adalah Mungkin Salah Satu Dari Anak Putri Dari Saudara Kita Atau Bibi Dari Salah Satu Saudara Kita Atau Ibu Dari Salah Satu Saudara Kita Kalau Seandainya Kita Perhatian Dengan Saudara Saudara Kita Micaya Kita Akan Bisa Mengentaskan Itu Semua Inilah Salah Satu Pentingnya Kita Mengamalkan Amalan Yang Besar Ini Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Pahala Yang Besar Di Dunia Dan Di Akhirat Kelak Mereka Mereka Yang Menyambung Talisa Terrohim Akan Dimasukkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kedalam Surganya Wallahu Alam Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Subhanahu Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Anta Astagru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh